Asmara berdarah, jilip 28. Dengan gerakan perlahan dan tenang sekali, kakek berambut putih itu lalu mengeluarkan sebuah tongkat pendek hitam dari pinggangnya, yaitu sebatang tongkat yang panjangnya hanya dua kaki dan dari jauh hanya nampak kehitaman. Kakek itu mengangkat tongkat ke atas kepalanya dengan sikap menghormat sekali. Dengan perasaan heran bukan main, Sui Chin melihat betapa dewa arak dan dewa kipas bersikap hormat pula dan menundukan muka menghadap ke arah tongkat hitam itu. Kalian semua lihatlah baik-baik. Tongkat di tangan raja kalian itu adalah tongkat suci, tongkat keramat pegangan para kaisar zaman dahulu, yang sampai sekarang pun masih dianggap suci dan dapat membuka semua pintu di istana kaisar. Pemegang tongkat suci ini berhak menasehati bahkan menegur kaisar yang manapun juga. Tongkat suci ini pun mengandung kekuasaan untuk menghukum siapa saja yang bersalah, termasuk kaisar. Oleh karena itu kalian harus menganggap tongkat ini sebagai tongkat suci dan disaksikan oleh tongkat suci ini kalian diminta bersumpah. Bersediakah kalian? Kami bersedia jawab belasan orang itu yang sudah terpengaruh oleh keterangan Ratu Iblis mengenai tongkat hitam itu. Nah, ikuti kata-kataku kata nenek itu, kemudian dengan suara lantang ia mengucapkan kata-kata sumpah sekalimat demi sekalimat yang ditirukan oleh belasan orang itu dengan serempak. Kami bersumpah bahwa semenjak saat ini kami mengangkat pangeran Tuan Jitong dan istrinya menjadi raja serta ratu kami. Kami bersumpah akan mentaati semua perintah mereka dan kami siap mengorbankan nyawa untuk membela tongkat suci. Kami bersama seluruh murid serta keturunan kami akan selalu menjunjung tongkat sakti atau tongkat suci, dan akan taat kepada pemilik atau pemegangnya. Kalau kami melanggar, kami rela mati di ujung tongkat suci. Sumpah kami ini disaksikan oleh tongkat suci dan kesaktian tongkat suci akan menghukum kami, biarlah bumi dan langit akan mengutuk kami hingga tujuh turunan kalau kami melanggar sumpah. Sui Chin meleletkan lidahnya. Sungguh merupakan sumpah yang sangat berat, dan secara diam-diam dia memikirkan keadaan dua kakek sakti yang datang bersamanya ke tempat itu. Seperti itu pula kah sumpah kedua orang sakti ini maka kini mereka begitu ketakutan. Kebetulan pada saat itu kakek katai memandang kepadanya dan agaknya kakek itu dapat menangkap pertanyaan di dalam hati sui Chin itu melalui pandang matanya, karena kakek itu seakan-akan memberi jawaban dengan mengangguk-angguk. Nampak Raja Iblis itu menyimpan kembali tongkat hitamnya dan berdiri tegak menghadapi semua datuk sesat yang kini berlutut semua. Di sudut nampak maya tiga orang yang tadi dikalahkan Ratu Iblis. Kawan-kawan semua, bangkitlah dan dengarkan baik-baik kata Ratu Iblis yang agaknya memang menjadi juru bicara suaminya karena mungkin merasa terlalu tinggi untuk bicara sendiri kepada para datuk yang baru saja tunduk kepadanya itu. To'an Ongya sudah puluhan tahun meninggalkan istana, tetapi selama ini kaisar-kaisar yang memimpin kerajaan tak ada yang becus, bahkan kaisar yang sekarang terlalu muda dan tolol, hanya menjadi permainan pembesar-pembesar korup. Karena itu To'an Ongya telah mengambil keputusan untuk pulang ke istana dan memimpin sendiri pemerintahan. Pemberontakan terdengar suara kasar dari tengah rombongan orang-orang yang kini telah berdiri semua itu. Bukan pemberontakan, melainkan perbaikan. Dengan menggunakan tongkat suci, To'an Ongya hendak menggunakan kekuasaannya untuk menyalahkan dan menurunkan kaisar, kemudian mengangkat penggantinya yang cakep. Akan tetapi karena mungkin kelak akan timbul perlawanan dan pertentangan, kita perlu membina pasukan yang kuat. Untuk itulah teman-teman semua dikumpulkan malam ini. Kalian semua diwajibkan untuk menghimpun pasukan-pasukan dan membawa pasukan-pasukan itu untuk dilatih bersama oleh Ongya sendiri. Mengumpulkan pasukan-pasukan tentu akan diketahui pemerintah dan sebelum berhasil dihimpun, tentu pemerintah akan mengirim bala tentara untuk menghancurkan kita kata pula seorang datuk. Kita harus dapat bekerja secara rahasia. Pasukan itu dikirim satu rombongan demi satu rombongan kecil, menuju ke benteng yang telah disediakan. Dan Ongya memilih benteng di luar tembok besar, di utara. Kalian tentu dapat mencari benteng itu. Tempat itu dahulu merupakan markas dari perkumpulan Jeng Hwe Apang. Ahaha, aku tahu. Aku tahu tempat itu. Akan tetapi tempat itu telah terbakar dan orang-orang Jeng Hwe Apai telah terbasmi. Mendengar suara-suara itu, nenek berambut putih mengangkat tangan kanan ke atas dan suasana menjadi tenang kembali. Kami tahu. Tempat itu kosong dan sunyi, bangunan-bangunannya sudah rusak. Akan tetapi tempat itu amat baik, berada di puncak bukit dan kalau kita membangun kembali benteng itu, maka akan menjadi markas yang amat baik. Tempatnya di luar tembok besar, jadi pemerintah tentu tidak akan mencampuri. Kita akan gembleng pasukan yang kita kumpulkan di situ, kemudian pada saat yang tepat, pasukan kita turunkan melalui tembok besar ke selatan, menuju ke kota raja, bertepatan dengan munculnya Tuan Ongya di istana. Pasukan kita itu mungkin tidak usah bergerak, hanya untuk memperkuat Wibawa saja. Nenek itu berhenti bicara dan semua tokoh sesat yang berada di bawah kembali berbicara sendiri-sendiri hingga keadaannya menjadi berisik seperti Tuan diganggu dari serangnya. Sementara itu Sui Chin melihat betapa Dewa Arak dan Dewa Kipas saling pandang dengan metel, terbelalak dan wajah mereka yang biasanya gembira itu nampak gelisah sekali. Kauan-kauan harap tenang. Apakah kalian sudah mengerti dan dapat mentaati perintah pertama tadi? Akan tetapi, mengumpulkan pasukan membutuhkan waktu. Kauan-kauan, dengarkan baik-baik. Tuan Ongya sudah memikirkan hal itu pula. Maka, beliau memberi waktu selama tiga tahun. Tiga tahun lagi, tepat pada permulaan musim semi, pada hari tahun baru, semua pasukan harus dikumpulkan di luar tembok besar, di benteng kita, untuk segera memulai dengan pembangunan benteng dan melatih pasukan. Mengertikah kalian? Semua orang mengangguk dan menjawab bahwa mereka mengerti dan dapat menerima perintah itu. Kalau diberi waktu selama tiga tahun, tentu saja mereka akan sanggup untuk mengumpulkan teman-teman. Bagaimanapun juga mereka telah bosan menjadi golongan hitam yang selalu dimusuhi para pendekar dan selalu dikejar pasukan pemerintah. Kini, di bawah pimpinan suami istri yang sangat sakti itu, mereka ditawari kehidupan lain yang lebih mulia. Jika sampai perjuangan pangeran TWA Jitong itu berhasil, tentu mereka akan mendapat kedudukan tinggi lantas mereka dapat hidup mulia dan terhormat seperti para pembesar, bukan seperti sekarang ini. Dan mereka yakin bahwa pemimpin mereka sekarang ini tentu akan berhasil, tidak seperti Liu Taikam yang hanya seorang pembesar korup saja. Kalau pemimpin sekarang ini berhasil merebut tahta kerajaan, tentu kelak mereka semua akan menjadi pejabat tinggi. Akan tetapi, mendadak terdengar suara keras? Tidak. Tidak boleh begitu. Pangeran TWA tidak boleh memberontak terhadap kerajaan dan menimbulkan perang saudara, sehingga menghancurkan kehidupan rakyat yang berseru demikian adalah siang piang lojin atau sansiansi dewa kipas. Agaknya kakek ini tidak dapat menahan dirinya lagi. Melihat dan mendengar semua yang terjadi di situ, dia merasa khawatir dan penasaran. Hal ini tidak aneh karena pada waktu mudanya, kakek ini adalah seorang yang berjiwa patriot, yang selalu condong membela pemerintah dan dia paling anti pemerontakan. Oleh karena itu, walaupun dia sendiri tidak berani menentang Tuan Jitong dan istrinya, namun rasa penasaran mendengar persekutuan yang hendak melakukan pemberontakan itu, dia segera melompat keluar dan menegur. Melihat hal ini, maka taulah Wu Ye'ilajin bahwa tempat persembunyian mereka tak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada lain jalan baginya kecuali keluar dan mendukung pendapat temannya. Benar, Ong, ya. Tidak baik merencanakan pemberontakan karena setiap pemberontakan pada akhirnya hanya akan mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri dan perang amat menyengsarakan rakyat. Melihat kemunculan kedua orang ini, pangeran Tuan Jitong memandang dengan mat mencorong marah. Juga Ratu Iblis menjadi marah sekali ketika mengenal dua orang itu. Dia tidak turun tangan sendiri karena ingin menguji kesetiaan para anak buah baru yang baru saja mengecapkan sumpah. Maka dia menudingkan telunjuknya kepada dua orang kakek yang baru muncul itu sambil berteriak. Kawan-kawan, tangkap dan bunuh dua orang tua bangka tak tahu diri ini. Kebetulan yang paling dekat dengan sansian si Dewa Kipas adalah raksasa pemakan anak kecil yang tadi mereka lihat. Raksasa ini hendak memperlihatkan kesetiaannya dan juga kelihayanya, maka begitu membalik dia mengeluarkan suara menggereng laksana seekor binatang buas, lantas mulutnya menyeringai, nampaklah giginya yang besar-besar dan ada taring di ujung mulutnya. G-R-R-R-R-R-R, mampuslah bentak raksasa itu. Dengan gerakan seperti seekor beruang dia sudah menubruk ke depan dan yang menjadi sasaran kedua tangannya yang besar-besar berbulu adalah perut gendut sansian yang tidak tertutup baju itu. Agaknya seng pemakan daging manusia ini sudah mengilar melihat gumpalan di perut sansian yang putih halus itu, maka langsung saja dia menghantam dengan tangan kanan, lalu mencengkeram dengan tangan kiri ke arah perut itu. Semua orang memandang dengan metel, terbelalak, maklum akan kehebatan raksasa ini. Akan tetapi sansian hanya menyeringai saja, mulutnya tersenyum lebar dan sama sekali tidak mengelak ataupun membalas, bahkan dia menonjolkan perutnya sehingga perut itu mengembung seperti balon di tiuk. Buk! Bungk suara yang terdengar itu nyaring sekali, keluar dari perut gendut itu bagaikan sebuah tambur besar ditabungi. Akan tetapi hebatnya, raksasa pemakan daging manusia itu terpental ke belakang dan hampir saja terbanting. Tentu saja dia menjadi marah bukan main. Kekuatannya amat besar dan jarang ada orang yang mampu menahan pukulan atau cengkeramannya. Akan tetapi cengkeramannya tadi seperti mengenai bola baja saja, licin dan keras, sedangkan pukulannya malah membuat tubuhnya terpental, seperti orang memukul bola karat yang besar. Kembali dia mengeluarkan gerengan marah dan kini dia tahu bahwa lawannya lihai sekali, maka dia sudah kembali menerjang ke depan, tidak ngawur macam binatang buah seperti tadi, melainkan dengan gerakan-gerakan silat tinggi yang amat berbahaya. Sementara itu, kakek raksasa kedua yang tadi mereka lihat membunuhi penduduk dusun dengan tongkat kepala harimau, kini pun sudah menerjang ciusian dengan tongkatnya. Agaknya, tidak seperti raksasa pemakan daging manusia, kakek ini sudah bisa menduga bahwa lawannya amat lihai, maka begitu menyerang dia sudah menggunakan tongkatnya. Gerakannya mantap dan mengandung tenaga yang amat besar. Akan tetapi tiba-tiba dia melongot, karena kakek katai kecil yang dihantam tongkatnya itu mendadak hilang begitu saja. Pada saat dia masih kebingungan, telinganya yang sebesar telinga gajah itu tahu-tahu disentil orang dari belakang, dibarengi suara orang terkekeh. Hehehe, aku di sini. Kakek raksasa itu segera membalik dan memutar tubuhnya, lantas menyerang lagi. Akan tetapi kembali ciusian sudah lenyap. Kakek katai ini mempermainkan lawannya dengan menggunakan ginkangnya yang memang luar biasa hebatnya itu. Kakek tinggi besar itu bagaikan seorang anak kecil yang berusaha memukul seekor capung dengan tongkatnya saja, memukul terus ke sana kemari akan tetapi tidak pernah mampu mengenai ciusian. Jangankan mengenai tubuhnya, sedangkan menyentuh ujung jubahnya pun tidak mampu. Demikian cepat gerakan kakek katai itu ketika mengelak. Wah, mulutmu bau darah dan mayat, bau bangkai, tidak kuat. Aku berkali-kali sansian mengeluh dan mengejek, membuat raksasa pemakan bangkai itu semakin marah. Dia adalah seorang di antara cap sakui, seorang yang tadinya memiliki ilmu silat tinggi, akan tetapi karena menjadi buronan kemudian menyembunyikan diri di dalam hutan dan akhirnya dia berubah seperti seorang sinting atau seekor binatang buas yang suka makan daging mentah, termasuk daging manusia. Akan tetapi, walaupun dia sinting atau buas seperti binatang, dia tidak melupakan ilmu silatnya dan karenanya, dia amat berbahaya. Dengan sebuah lompatan tinggi, kini raksasa itu menerjang sansian yang semenjak tadi hanya mengelak atau membiarkan perut dan tubuhnya dipukuli. Akan tetapi, tiba-tiba saja sekarang sansian membalikan tongkat kipasnya, lalu gagang tongkat itu dia sodokan, menyambut tubuh lawan, menotok ke arah muka di antara alis. Itulah serangan yang amat hebat dan berbahaya sekali bagi lawan. Namun raksasa buas itu menggunakan kedua tangannya, mencengkeram dan menangkis ke arah ujung tongkat, berusaha menangkapnya. Karena itu, terpaksa sansian menarik kembali tongkatnya sambil mengelak sebab tubuh lawan telah menubruknya bagai seekor singa menubruk domba. Dan kini, pada saat lawannya membalik, dia juga membalikan senjatanya dan kipas besar itu bergerak meniup ke arah muka si raksasa. Tiupan kipas ini hebat sekali. Datang angin laksana badai yang kekuatannya dipusatkan dan menyambar ke arah muka si raksasa. Tentu saja raksasa itu terkejut sekali, menarik kepala ke belakang dan terpaksa memejamkan matanya karena angin yang menyambar itu amat dasyat. Saat itu, tongkat membalik lagi dan ujungnya menotok ke arah dada. Duh! Kakek raksasa mengeluarkan pekik menyeramkan, kedua tangannya mencengkeram ke arah dada sendiri. Akan tetapi tiba-tiba dia muntah-muntah dan darah segar yang berbau busuk munkrat-munkrat dari mulutnya. Totokan pada ulu hatinya itu ternyata sudah membuat jantungnya pecah. Walaupun dia berusaha untuk menyerang lagi, akan tetapi matanya terbelalak dan kini dia terpelanting roboh lantas berkelojotan. Kakek raksasa yang suka membunuh dan makan daging anak itu akhirnya tewas dalam keadaan yang amat mengerikan. Sementara itu, raksasa kedua yang menyerang Ciusian juga mulai terengah sebab sejak tadi dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang secara bertuli-tuli tanpa hasil sedikit pun juga. Ketika Ciusian yang selalu mempermainkan lawan itu melihat betapa temannya sudah merobohkan musuh, dia pun segera menyemburkan arak dari mulutnya. Semburan arak itu menyerang wajah si raksasa yang menjadi bingung menghindar, dan kesempatan itu segera digunakan oleh Ciusian untuk menemdang ujung tongkat lawan ke samping, lalu menyusulkan pukulan dengan Ciu O, Gucci Arak, yang besar itu. Krak robohlah raksasa yang menjadi lawannya itu dengan kepala retak-retak. Tentu saja peristiwa ini mengejutkan sembilan orang Capsa Kui yang lain. Tidak mereka sangka bahwa dua orang rekan mereka akan roboh dalam waktu yang sesingkat itu, tidak sampai 20 jurus. Dan dalam waktu singkat mereka telah kehilangan empat orang rekan. Pertama-tama adalah suami istri Kui Kopang yang tadi dibunuh oleh Ratu Iblis sendiri, kemudian dua orang rekan ini tewas pula di tangan dua orang kakek aneh yang agaknya menentang Toan Jitong. Sekarang Capsa Kui, 13 iblis, hanya tinggal menjadi Kiwulokawai, 9 iblis tua, saja. Ciusian dan Sansian. Berani kalian membunuh para pembantu Toan Jitong ya bentak Ratu Iblis dengan nada marah dan penasaran sekali. Maaf, aku melihat si pemakan bangkai ini tadi membunuh seorang anak kecil dan makan dagingnya. Dia bukan manusia lagi, tetapi iblis busuk yang sudah selayaknya dienyahkan dari muka bumi siang tiang lojin berkata sambil mengipasi perutnya yang gendut dan berkeringat dengan kipasnya. Dan raksasa buas ini pun bukan manusia karena tadi aku melihat dia membunuhi banyak orang dusun yang sama sekali tidak berdosa, bahkan dia membunuh anak-anak dengan tongkatnya itu. Karena itu, terpaksa aku membunuhnya ketika dia menyerangku dan aku teringat akan kekejiannya. Tua bangka tua bangka gila, berani kalian melawan Toan Ong ya kembali Ratu Iblis membentak lagi, menoleh kepada suaminya yang kini berdiri tegak memandang pada dua orang kakek itu dengan metu mencorong seperti mengeluarkan api. Haha, kami tak pernah menentang siapa saja, melainkan menentang kejahatan. Seperti belum tahu saja jawab Ciu Sian sambil menenggak arak dari gucinya, sikapnya acuh tak acuh walaupun Sui Chin dan Hui Song yang kini mengintai dengan khawatir itu maklum betapa sebetulnya dua orang kakek itu merasa ketakutan dan jeli terhadap suami istri di atas batu itu. Melihat sikap dua orang kakek yang jelas-jelas menentang itu, tiba-tiba saja Toan Jitong mengeluarkan tongkat hitamnya kemudian mengangkatnya ke atas kepala, lalu terdengar bentakannya yang halus tapi berwibawa, berlututlah kalian semua menghormati tongkat suci. Para datuk yang tadinya mengambil sikap bermusuh dan telah siap menerjang dua orang kakek itu, kini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah Toan Jitong yang mengangkat tongkat itu, sehingga hanya tinggal Ciu Sian dan San Sian yang masih tetap berdiri, akan tetapi wajah dua orang kakek ini berubah pucat dan sikap mereka bingung. Ciu Sian dan San Sian, apakah kalian berani menentang tongkat suci dan melanggar sumpah kalian sendiri terdengar Raja Iblis atau Pangeran Toan Jitong berkata kepada mereka? Kedua orang kakek itu saling pandang, kemudian menghadap ke arah tongkat dan kakek katai yang menjadi wakil mereka itu berkata dengan lirih, kami tidak berani. Kini Sui Chin melihat betapa wajah yang dingin seperti topeng itu agak tersenyum sehingga bertambah seram. Ciu Sian dan San Sian, kalian berdua sudah berdosa karena berani memperlihatkan sikap menentang kepada kami, malah kalian telah membunuh dua orang pembantu kami. Kalian berdosa kepada tongkat suci, sudah melanggar janji dan karena itu, kami menjatuhkan hukuman mati kepada kalian. Adinda, segera laksanakan hukuman itu sekarang juga. Ratu Iblis mengangguk dan nampak girang sekali. Sui Chin dan Hui Song melihat dengan metel, terbelalak, apalagi melihat betapa dua orang kakek itu agaknya tidak akan melawan sama sekali, berlutut dengan muka tunduk, agaknya sudah pasrah. Sui Chin yang cerdik itu tadi telah mencari sepotong kayu dan di dalam keremangan cuaca, kayu yang ukurannya persis sama dengan tongkat suci di tangan Toan Jitong itu nampak kehitaman. Dia bebisik ke dekat telinga Hui Song. Kita harus bertindak menolong mereka. Biar ku bergunakan akal untuk merampas tongkat iblis itu dari tangannya, setelah membisikkan kata-kata ini, Sui Chin segera menyelipkan tongkatnya di balik jubah, lalu bergegas meloncat keluar, diikuti Hui Song. Tahan dulu dengan gerakan yang amat gesit karena memang ginkang darah ini cukup hebat, tahu-tahu tubuh Sui Chin telah berada di atas batu besar, berhadapan dengan raja dan ratu iblis. Hui Song juga meloncat dan tiba di belakang darah itu. Hem, bocah-bocah yang bosan hidup. Siapa kalian berani mencampuri urusan kami bentak ratu iblis marah? Hui Song tidak dapat menjawab. Dia tidak tahu apa yang menjadi siasat Sui Chin. Karena tindakan Sui Chin itu secara mendadak dan dia belum tahu apa yang akan dilakukan oleh darah itu selanjutnya, maka dia diam saja, hanya bersikap waspada sambil menyerahkan jawabannya kepada darah itu. Aku ingin mengatakan bahwa tongkat suci yang berada di tangan pangeran Jitong ini adalah tongkat palsu. Tentu saja semua orang terkejut bukan main mendengar ucapan ini, maka semua muka diangkat lalu semua mata memandang ke arah gadis yang berani mengeluarkan tuduhan seperti itu. Bahkan Ciu Sian dan San Sian yang tadinya menunduk dan pasrah, kini juga mengangkat muka memandang dengan mata terbalalak. Apakah gadis itu sudah menjadi gila karena gelisahnya? Tentu saja pangeran Tuan Jitong marah bukan main. Dengan tongkat masih diangkat tinggi di atas kepalanya, dia melirik ke arah tongkatnya itu, lalu berkata, suaranya agak keras dan tidak sehalus tadi, anak perempuan gila, apa yang kau katakan itu? Siapakah kamu? Ibuku adalah si Tuan, dan ayah dari ibuku adalah pangeran Tuan Suong Sui Chin memperkenalkan diri. Gadis itu adalah putri pendekar sadis. Dan pemuda itu putra ketua Chin Ling Pai. Bunuh mereka kini orang-orang dari Capsa Kui mengenal Sui Chin dan Hui Song dan mereka berteriak-teriak. Tenang tiba-tiba pangeran Tuan Jitong berseru sambil mengangkat tongkat ke atas kepalanya. Suasana menjadi tenang dan pangeran itu memandang tajam kepada Sui Chin. Mendiang Tuan Suong adalah kakakku. Jadi engkau ini cucunya? Apa hubungannya kakakmu itu dengan tongkat suci ini? Sui Chin merasa mendapat hati dan dia pun berkata dengan suara lantang. Tongkat suci adalah sebuah tongkat keramat hadiah yang sangat mulia dari Kaisar sendiri. Tongkat itu diberi nama Cheng Tian Hek Liyong, naga hitam naik ke langit, dan merupakan semacam tekpai atau tanda kekuasaan seseorang di istana. Orang yang dulu menerima tongkat itu adalah mendiang kakeku, lalu benda keramat itu diwariskan kepadaku. Maka, kalau kini muncul tongkat yang lain, benda itu adalah palsu. Yang asli berada bersamaku. Tentu saja semua ucapan Sui Chin ini hanya ngawur saja, walaupun pada saat itu sempat membuat kaget dan bingung semua orang, juga termasuk Hui Song, Xiang Tiang Lojin dan Wu Yei Lojin. Sikap gadis itu sedemikian meyakinkan sehingga pargeran Toan Jitong sendiri mengerutkan alisnya dan matanya terbelalat. Demikian pula istrinya. Tongkat ini adalah tongkat suci yang asli. Tongkat sakti yang asli dan selamanya berada di tanganku. Mana mungkin palsu kata pangeran itu sambil memandangi tongkatnya. Sebagai cucu tunggal mendiang kakek pangeran Toan Suwong, tentu saja aku dapat mengenal mana palsu mana asli. Yang asli berada di tanganku, kata Sui Chin pula dengan suara lantang. Pangeran Toan Jitong mengerutkan alisnya dan semua orang yang hadir saling pandang dengan bingung. Bocah lancang, letas kau perlihatkan tongkatmu agar ku periksa apakah homonganmu itu benar bentaknya. Boleh, akan tetapi aku pun ingin melihat tongkatmu apakah bukan palsu seperti ku duga. Tidak boleh orang menggunakan tongkat palsu untuk mengelabui begini banyak orang. Tadinya pangeran tua itu ragu-ragu, akan tetapi lalu teringat bahwa seorang darah seperti Sui Chin ini akan dapat berbuat apakah terhadap dirinya? Sekali serang saja darah itu akan roboh tewas. Baik, mari kita saling memeriksa tongkat masing-masing katanya mengulurkan tongkat hitam itu. Sui Chin juga mencabut tongkat kayu dari pinggangnya. Sambil menerima sodoran tongkat pangeran itu dengan tangan kiri, dia pun menyerahkan tongkatnya sendiri. Dengan sikap pura-pura sedang memeriksa lebih teliti tongkat hitam yang ternyata berat itu, mundur dua langkah, lalu tiba-tiba darah itu meloncat jauh. Hei, kembalikan tongkat ku pangeran Tuan Jitong terkejut sekaki dan marah, tangannya bergerak hendak mengejar. Akan tetapi kini Hui Song baru mengerti siasat apakah yang dipergunakan oleh temannya yang bengal itu dan langsung saja dia membantu. Melihat pangeran itu hendak mengejar, dia lalu membentak. Perlahan dulu. Dan tangannya telah menusuk ke arah perut orang itu. Bukan sembarang tusukan karena jari-jari tangannya sudah berisi tenaga Tiantai Sinci yang sepenuhnya dan dia menusuk dengan jurusan Inkun Hoat yang cepat dan halus. Melihat serangan yang tenaga singkangnya bisa diarasakan kehebatannya ini, pangeran Tuan Jitong langsung menggerakkan tongkat yang diambilnya dari tangan Hui Chin tadi untuk menangkis. Krek! Tongkat yang sesungguhnya hanya sepotong dahan yang diambil Sui Chin tentu saja tidak dapat bertahan pada saat bertemu dengan tangan Hui Song. Tongkat pendek itu hancur berketing-keting sehingga taulah pangeran Tuan Jitong bahwa dia telah ditipu mentah-mentah oleh gadis yang agaknya memang hendak merampas tongkat suci itu. Plak! Sebuah tamparan yang aneh dan tiba-tiba datangnya mengenai pundak Hui Song. Untung pemuda ini masih dapat membuang tubuh ke belakang sehingga yang terkena tamparan hanya pundaknya. Akan tetapi ini cukup membuatnya tertelanting. Sementara itu, Ratu Iblis yang juga baru tahu bahwa suaminya diakali orang, kini mengejar Sui Chin dengan kemarahan memuncak. Berikan tongkat itu teriaknya dan tangannya diulur ke depan, mencengkeram ke arah tengkuk Sui Chin. Hih Sui Chin bergidik ketika merasa betapa tengkuknya diserang hawa dingin. Dia mempercepat gerakannya, berjungkir balik ke samping hingga serangan itu luput. Sui Chin sudah meloncat ke atas cabang pohon lantas mengangkat tongkat hitam itu tinggi di atas kepalanya. Berani kau melawan tongkat suci ini bentaknya kepada Ratu Iblis pada waktu wanita itu hendak menyerangnya kembali. Aneh, tiba-tiba saja nenek itu menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah Sui Chin yang berdiri di atas cabang pohon, tidak berani berkutik. Hayo kalian semua berlutut bentak Sui Chin lagi. Beri hormat kepada tongkat suci. Pada mulanya para datuk sesat itu menjadi bingung. Akan tetapi mereka segera teringat dengan sumpah mereka dan karena kini tongkat itu berada di tangan gadis itu, terpaksa mereka lalu menjatuhkan diri berlutut, walaupun hati mereka meragu dan bingung. Sementara itu, pangeran Toan Jitong masih hendak mengejar Sui Chin, akan tetapi Hui Song selalu menghalangi dan menyerangnya, membuat Raja Iblis itu menjadi semakin marah. Melihat ini Sui Chin berseru, hayo berlutut. Kau juga, pangeran Toan Jitong. Akan tetapi pangeran itu sama sekali tak mau mentah hatinya, bahkan kini sambil mendesak Hui Song. Dia berkata, Dinda, bangkit dan bantu aku menangkap bocah itu, merampas kembali tongkatku. Nenek itu mengeluarkan seruan nyaring dan tubuhnya mencelat ke arah Sui Chin. Kaget bukan main gadis itu. Krak! Batang yang tadi dijadikan tempat dia berdiri patah-patah, akan tetapi untung dia sudah meloncat turun lebih dulu sehingga terhindar dari bahaya maut. Kini dia harus berloncatan menjauh karena nenek itu terus-menerus mengejarnya dengan rambutnya yang putih itu riap-riapan seperti ular-ular hidup. Sungguh mengerikan sekali. Wu Yei Lojin dan Siang Tiang Lojin, apakah kalian akan berlutut sampai tua? Tongkat sudah berada di tanganku, kalian tidak perlu berlutut lagi kepada Toan Jitong. Bantulah aku dan Hui Song. Ketika mendengar teriakan Sui Chin ini, baru kedua orang kakek itu tahu mengapa darah itu melakukan hal yang demikian berani dan aneh. Barulah mereka sadar bahwa kini mereka bukan berarti melanggar sumpah apabila melawan Raja dan Ratu Iblis, karena bukankah tongkat suci sudah pindah tangan? Akan tetapi mereka berdua maklum bahwa sampai kinipun, mereka bukanlah lawan Raja Iblis. Maka mereka segera meloncat dan San Siang sudah menerjang Raja Iblis membantu Hui Song yang kewalahan. Kipasnya mengebut dengan serangan dasyat. Hem, pangeran Toan Jitong menghardik dan kedua tangannya mendorong. Dari kedua tangan itu keluar hawap pukulan yang dasyat bukan main, bahkan ketika kedua telapak tangan pangeran itu saling bersentuhan, nampak cahaya berkilat seperti ada api yang bernyala. Akibatnya, Hui Song dan San Siang terdorong kemudian tertelanting. Bukan main kagetnya kakek gendut itu. Mari serunya kepada Hui Song. Sementara itu, Sui Chin menjerit ketika tiba-tiba lengan kirinya terlibat rambut putih yang panjang. Akan tetapi, pada saat itu pula Ciu Sian langsung menyemburkan arak ke arah muka nenek berambut putih dan sekali tangannya mengebut selagi nenek itu mengelak, rambut-rambut itu putus sehingga lengan Sui Chin bebas. Lari teriak pula Ciu Sian kepada Sui Chin. Sui Chin dan Hui Song cepat melompat dan melarikan diri, disusul oleh dua orang kakek yang menjaga di belakang dengan senjata masing-masing, yaitu tongkat kipas dan guci arak. Tentu saja pangeran Toan Jitong bersama istrinya tidak mau membiarkan mereka melarikan diri begitu saja maka mereka berdua cepat mengejar. Gerakan Toan Jitong dan istrinya sungguh sangat cepat dan yang dapat mengimbangi kecepatan lari mereka hanyalah Sui Chin dan tentu saja kakek Katai. Maka Sui Chin cepat memegang tangan Hui Song untuk dibantunya agar larinya lebih cepat, sedangkan kakek Katai memegang ujung tongkat kipas kakek genduk untuk ditariknya. Namun, biarpun kini mereka dapat berlari lebih cepat, akhirnya tetap saja mereka dapat disusul. Sui Chin cepat buang tongkat itu ke dalam jurang di kiri sana teriak Ciu Sian kepada Sui Chin. Gadis yang sangat cerdik ini langsung maklum akan maksud kakek itu, maka sambil mengangkat tongkat hitam itu tinggi-tinggi, darah itu berteriak ke belakang. Toan Jitong, lihat tongkatmu melayang ke jurang dan lenyap di sana ia melemparkan tongkat itu tinggi-tinggi ke arah jurang. Tongkat itu melayang di bawah sinar bulan. Tongkatku kakek berambut putih itu menjerit dan dia pun segera meloncat ke arah jurang, agaknya hendak mencari tongkatnya. Melihat ini, Ratu Iblis tidak berani melakukan pengejaran sendirian saja. Dua orang kakek itu terlampau liai, apalagi dibantu dua orang muda yang tidak boleh dipandang ringan. Selain itu, dia pun harus membantu suaminya mencari tongkat suci karena tongkat itu sangat penting bagi mereka, untuk menundukkan serta menguasai semua datuk sesat. Maka wanita itu pun menghentikan pergejaran dan ikut turun ke dalam jurang. Empat orang itu lalu mempercepat lari mereka, dan kini dipimpin oleh Huye Ilojin atau Ciusian yang sengaja mengambil jalan berlikah liku agar tidak dapat disusul oleh musuh. Biarpun tidak kelihatan ada yang mengejar mereka, namun mereka tidak berani berhenti sebelum pagi. Raja dan Ratu Iblis itu terlalu berbahaya, apalagi sesudah mereka dibantu oleh para datuk sesat. Setelah malam berganti pagi, barulah kakek katai itu berhenti di sebuah lereng bukit. Pagi itu di lereng bukit hawanya amat dingin, akan tetapi tetap saja sansian sibuk mengipasi perutnya yang basah oleh peluh. Kakek gendut ini mengomel panjang pendek. Wah, wah, untunglah aku tidak mempunyai anak cucu. Jika punya, malam tadi sungguh menjadi bagian riwayat hidupku yang akan memalukan anak cucu. Lari terbirit-birit seperti anjing tua yang diancam cambuk. Hahaha. Ciusian juga tertawa. Masih mending daripada mati konyol disiksa Ratu Iblis. Aku si tua bangka ini sudah tidak berdaya dan sudah pasrah menanti maut. Eh, gendut, apakah kau kira kita masih akan dapat menikmati sinar matahari pagi mengusir kabut ini kalau dua orang muda ini tidak turun tangan menyelamatkan kita dengan akal mereka? Hahaha, memang mereka ini mengagumkan sekali. Dan ilmu silat mereka pun hebat. Aku ingin sekali mengambil mereka ini sebagai murid-muridku. Bagaimana pendapatmu, katai? Enak saja kau ngomong. Aku yang terkena getahnya dan engkau yang mau menikmati hasilnya. Aku yang susah payah menemukan mereka tetapi kamu yang enak-enakan saja mengambil mereka sebagai murid. Mana ada aturan macam ini? Kakek gendut menghentikan senyumnya, menyeringai sambil alisnya berkerut. Hai, katai. Kau berani menghalangi kehendakku? Tentu saja, habis kau mau merampas muridku. Kemarin kau sudah mencuri arahku, itu bisa dimaafkan antara teman. Akan tetapi mencari murid. Nanti dulu, ya. Wah, kalau aku tetap mengambil mereka menjadi murid, lalu engkau mau apa bentak si kakek gendut, kini melotot. Boleh, asal engkau dapat mengalahkan aku terlebih dahulu si kakek katai membantah, ngotot. Keduanya kini berdiri berhadapan dengan mati sama-sama melotot, dengan pasangan kuda-kuda. Si gendut hendak membusungkan dada. Akan tetapi apa daya perutnya yang terlalu gendut itu mendahului dada sehingga yang membusung bahkan perutnya. Sebaliknya, si katai yang ingin membusungkan dada pun tidak mungkin karena dadanya kerempeng, makin dibusungkan semakin kempis. Keduanya seperti dua ekor ayam aduan berlanggak, siap untuk saling serang. Sui Chin tersenyum geli melihat hal ini, akan tetapi hui song mengerutkan alisnya karena pemuda ini khawatir kalau-kalau dua orang kakek itu saling gempur dan akibatnya bisa hebat. Hanya Sui Chin yang agaknya sudah dapat menangkap watak kedua orang kakek sakti itu, yang kelihatan ayam saja, bahkan gembira karena dia tahu bahwa dia hendak diberi suguhan tontonan yang hebat kalau sampai kedua orang kakek sakti itu mengadu ilmu. Kau mau apa bentak si gendut? Kau mau apa bentak si katai? Hei, kalian punya apa? Aku sih apa-apa mau mendadak Sui Chin berseru sambil maju menghampiri kedua orang kakek itu. Tentu saja ucapan darah ini membuat dua orang kakek yang sudah saling tantang seperti dua orang anak kecil memperebutkan kembang gula itu menjadi bingung, saling pandang dan seperti lupa bahwa mereka tadi sudah saling tantang. Punya apa? Kau mau apa? Kata kakek katai bingung. Aku tidak punya apa-apa. Kakek gendut juga menjawab ragu. Sui Chin terkekeh menutupi mulutnya dengan punggung tangan. Hei hei, kalian ini kulihat seperti dua orang badut tua yang sedang melawak. Aku ingin mengambil kalian menjadi murid kata si gendut. Tidak bisa, aku yang lebih dulu kata si kakek katai. Aku dulu. Aku dulu kembali mereka melangkah maju, mulut dicemberutkan sampai meruncing, mata melotot, muka dijulurkan ke depan seolah-olah keduanya hendak berciuman dengan mulut. Hei it, hei it, harap diingat, jiwi adalah dua orang sahabat. Kalau memang ingin adu ilmu, harus dilakukan tanpa emosi, tanpa kebencian agar tidak sampai saling bunuh kata Sui Chin. Eh, siapa yang mau saling bunuh kakek gendut bertanya heran. Hei hei hei. Sui Chin, kau kira kami ini orang-orang apa, mau saling bunuh? Kami hanya memperebutkan kebenaran. Nah, gendut, kau sudah mendengar nasihat nonamu. Kalau kau mampu menerima pukulan buci araku sebanyak tiga kali, baru aku mau mengaku kalah. Baik. Dan kalau engkau mampu menerima kebutan kipasku tiga kali, aku pun mengaku kalah. Bagus. Nah, bersiaplah, aku akan memukulmu lebih dulu, kata Wu Yei Lojin. Enaknya. Tidak, aku yang mulai dulu dengan kebutan kipasku, bantah siang kean Lojin. Aku dulu. Aku dulu kembali mereka bersetegang seperti dua orang anak kecil, tidak mau saling mengalah. Diam-diam Sui Chin dan Hui Song merasa heran. Mereka itu adalah dua orang kakek yang memiliki kesaktian, akan tetapi mengapa kadang-kadang sikap mereka seperti anak kecil? Apakah betul kata orang bahwa yang sudah terlampau tua berubah seperti kanak-kanak? Dan ada pula yang bilang bahwa orang yang terlalu pintar itu pun kadang-kadang sifatnya seperti kanak-kanak. Betapapun juga, Sui Chin yang telah mendapatkan janji kakek Katai untuk belajar ginkang diam-diam berpihak kepada kakek ini. Maka, melihat mereka bersetegang kembali, dia pun maju lagi dan berkata, Di dalam dunia ini, apa yang lebih baik daripada keadilan? Biarpun gagah perkasa, kalau tidak adil apa gunanya? Benar sekali kata Chiu Sian. Tidak salah itu kata San Sian. Demi kebenaran dan keadilan, sudah sepantasnya kalau Wu Yei Lo Jin yang memulai lebih dulu dalam adu ilmu ini. Pertama, melihat bentuk tubuhnya, dia jauh lebih kecil ketimbang siang-tiang Lo Jin. Dan kedua, memang sebenarnya kami berdua lebih dulu kenal dengan Chiu Sian sebelum bertemu dengan San Sian. Nah, kalau kalian berdua memang adil, tentu Chiu Sian yang memperoleh kesempatan lebih dahulu. Kecuali kalau kalian memang tidak adil. Wajah si gendut menjadi merah. Hah, siapa yang tidak adil dan siapa yang takut? Katai, kau pukulilah dulu, nih, perutku sudah siap menerima pukulanmu yang kau banggakan itu. Mulailah berkata demikian, si gendut itu lalu berdiri memasang kuda-kuda, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tangan kiri memegang tongkatnya, tangan kanan di kepala di pinggang, perutnya dikembungkan ke depan. Bagus. Aku memang tahu bahwa engkau adalah seorang gagah yang adil seru kakek Katai dengan hirang sekali sambil menurunkan guci araknya. Dia membuka tutupnya, lalu minum sisa arak yang tinggal sedikit sampai kosong, menutup mulut guci lagi kemudian memegang leher guci yang kecil dengan kedua tangannya. Nah, kau bersiaplah baik-baik, aku akan mulai menghantam katanya sambil memasang kuda-kuda dengan kedua kakinya yang kecil tetapi kokoh kuat. Kemudian, dia yunkannya guci itu dari belakang ke depan, menghantam ke arah perut gendut itu. Bunga guci menghantam perut sehingga terdengar laksana gentong dipukul. Tubuh gendut itu tidak bergeming dan guci arak itu hanya terpental sedikit seperti menghantam karat yang amat kuat. Buk hantaman kedua lebih kuat lagi, namun tetap saja tubuh kakek gendut tidak bergoyang malah kakek gendut itu selalu tersenyum lebar, mulutnya sedikit terbuka dan senyum itu membuat kedua matanya semakin sipit. Kakek katai menjadi penasaran. Dua kali pukulan gucinya itu hebat sekali. Batu karang sekalipun akan ambrol dan pecah terkena pukulannya, akan tetapi pukulan guci araknya itu sungguh kehilangan daya kekuatannya ketika mengenai perut gendut yang terisi penuh hawa sinkang itu. Diam-diam dia merasa kagum karena 20 tahun yang lalu. Sang Sian ini tidak akan mungkin kuat untuk menerima hantamannya itu. Hal ini membuktikan bahwa selama ini si gendut memang telah memperoleh banyak kemajuan.